Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Semua bisa bicara disini Kemirsa Masa kampanye tinggal 5 hari lagi Dan kita ketahui bersama Dalam masa kampanye tersebut ada Ruang untuk Melaksanakan debat publik Atau debat Pasangan calon yang dipasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Dalam penyenggaran timgen Kepala Daerah Serentak tahun 2024 ini Sayangnya Di Provinsi Jambi KPU Provinsi sudah Merencanakan debat Untuk 3 kali debat Debat pertama untuk pasangan calon Untuk calon gubernur Dan debat kedua untuk calon wakil gubernur Dan direncanakan debat ketiga Itu sudah ada untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Yang itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 November Tapi sayang itu dibatalkan atau ditiadakan Nah satu jam ke depan kita akan membahas itu Belah hadir bersama kita Tarasumber yang punya kompetensi untuk memberikan komentar Terkait dengan kejadian itu Kita langsung siapa saja Pertama Bang Edison Apa kabar Bang? Alhamdulillah Sehat bang disini Alhamdulillah Ini sudah semakin dekat dengan Hari tanggal penghutang suara Yang sudah dipersiapkan lebih kurang 1 tahun setengah ya Sudah tinggal 9 hari lagi Gimana bang? Semangat terus ya Semangat Energinya Masih full energinya Masih full ya Dan jangan lupa di-charge ulang ya Karena KPU selalu bekerja sepenuh waktu Ini yang luar biasa Kemudian hadir juga Bang Adep Davega Rasna Beliau adalah akademisi dari Universitas Jambi Pakar Hukum Tata Negara Dan perkenan hadir Untuk mengupas terkait dengan Batalnya debat ketiga di KPU Provinsi Jambi Pada pasangan Pilkada Serentak 2024 Sehat bang? Alhamdulillah sehat Bang Desi Jumpa lagi kita Alhamdulillah Ini edisi malam ya Kita hari ini Sehat juga bang? Alhamdulillah Kita harus sehat Menyongsong Pilkada Serentak Oke Semangatnya gak kalah beda dengan Kauan-kauan penyelenggara ya Oke Mungkin kita langsung aja nih Bang Edison Kita sudah Mendapat berita Pengumuman Kemudian Dari Data yang kita peroleh Itu bahkan ada SK nya Untuk penetapan Waktu Tempat Dan jenis debat itu Debat calon gubernurnya saja Wakil gubernur Sampai debat pasangan Gubernur dan wakil gubernur Nah info terakhir kami mendapat Bahwa untuk Debat yang Terakhir Atau debat yang ketiga Yang recananya tanggal 20 November Itu akan diadain Itu dibatalkan Apa memang iya? Jadi Debat publik Atau debat Terbuka ini memang Salah satu Bentuk kampanye Yang telah fasilitasi Sesuai dengan Peraturan KPU Tentang kampanye Dan juga Ada juga Petunjuk legis Tentang kampanye Di 1363 Dari awal kita sudah Menusun jadwal debat Tiga kali Seperti yang tadi Bang Deksi sampaikan Pertama kali Untuk calon gubernur Kemudian yang kedua Untuk wakil gubernur Dan kejadian Untuk pasangan calon gubernur Rencana-rencana tersebut Itu berdasarkan Mulai dari jadwal ya Jadwal kemudian tempat Itu berdasarkan Hasil koordinasi dengan Para pihak Termasuk Pasangan calon Yang diwakili oleh Tugas penghukum Dari situ kita susun jadwal Dan sudah disepakati bersama Di akhir-akhir ini Menjelang Akhir masa kampanye ini Tiba-tiba memang Ada kesepakatan Dari kedua tim Tim 01 dan 02 Meminta agar Debat ketiga ini Ditiadakan Ditiadakan Karena mungkin alasan Padatnya jadwal Untuk turun langsung Kepada masyarakat Dan itu Setelah kami gaji Kemudian juga kami Konsultasikan kepada KPU Republik Indonesia Asalkan memang itu Permintaan dari Masing-masing Pasangan calon Maka itu Diperkenalkan Jadi setelah kita Lakukan koordinasi Dengan para pihak Dengan bawah selu Kemudian dengan Pihak keamanan Dan juga Tim Petugas penghubung Dari 01 dan 02 Kita rapat Koordinasikan Disepakatilah Bahwa Untuk Debat ketiga ini Kita Tidakkan Oke Seperti itu Jadi alasan Ditiadakannya Debat ketiga ini Karena memang Permintaan dari Kedua pasangan calon Kedua pasangan calon Dengan alasan Dengan alasan Padatnya jadwal Jadwal kampanye Untuk kedua pasangan calon Padahal Waktu Pelaksanaan debat Yang direncanakan Tanggal 20 itu Sudah lama Disampaikan ya Kepada pasuan Iya Sudah Sudah Itu kan hasil Koordinasi kita Di awal Mulai dari Debat pertama Debat kedua Dan debat ketiga itu Sudah kita Sama Hasil koordinasi kita Bersama Penentuan jadwalnya Oke Terima kasih Bang Adison Bang Adep Ini gimana Bang Pandangan Bang Adep Dari Ya mungkin dari Apa Dari Kepentingan publik lah Kan informasi ini Sudah disebarluaskan Kemudian Media juga Sudah menyebarluaskan Bahkan Publik Menunggu-nunggu nih Bahwa Debat yang ketiga ini Pasti puncaknya nih Dan Para Pemirsa Kalau memang Mereka nonton Kemudian pendukung Pas menunggu juga Ternyata ini Akhirnya ditiadakan Kalau ini gimana Pandangan Bang Adep Baik Pertama begini Ini kabarnya cukup Mengejutkan ya Khususnya bagi masyarakat Jambi Begitu Debat yang Ditunggu-tunggu Sebagai Sesi terakhir Atau debat Pemungkas dari Pasangan calon gubernur ini Tau-tau Dari yang lalu Batal Pertama Gini Kalau kita lihat Dari segi hukum Tentu ini Tidak ada masalah Karena Tidak ada hukum Yang dilanggar Dengan pembatalan debat ini Karena kalau kita Berkaca dari Undang-Undang Pilkada Tahun 2020 Kemudian PKPU Dan juga Yang terakhir Di Keputusan KPU 1363 Itu kan memang Dimungkinkan Kalau debat itu Boleh dilaksanakan oleh KPU itu Sebanyak 3 kali Maksimal Boleh 3 Boleh 2 Atau Bahkan boleh Hanya sekali saja Undang-Undang Tidak mewajibkan KPU Untuk melanggar Tiga kali itu Jadi dikembalikan KPU setempat Jadi dari segi hukum Apakah ini salah? Tidak KPU tidak melanggar hukum KPU tidak Melakukan sesuatu Yang berimplikasi Kepada hukum Ini yang pertama Tapi yang kedua Yang paling penting Adalah bahwa Kita tahu Debat ini kan Bagian dari kampanye Kemudian Kampanye ini kan Bagian dari Hak masyarakat Untuk bisa Menentukan pilihannya Kelak Kalau kita berbicara Soal Pesta demokrasi Puncak dari demokrasi kita Itu kan adalah Pemilihan umum Proses pergantian Pimpinan Baik itu di pusat Maupun di daerah Nah Maka Kita mendesain Negara ini mendesain Agar bagaimana Proses pergantian Pemimpin Dengan Skema pemilu ini Berjalan semaksimal mungkin Dalam artian bahwa Masyarakat diberikan Akses Untuk memilih Orang-orang yang Betul-betul Mumpuni Putra-putra terbaik Yang betul-betul Diharapkan bisa Membawa perubahan Atau bisa Membawa perbaikan Untuk daerah masing-masing Nah Bagaimana cara masyarakat Bisa mendapatkan Informasi Bagaimana cara masyarakat Bisa Mengetahui Sepak terjang Kemudian Program yang Tawarkan oleh Para calon pemimpin ini Adalah dengan Cara kampanye Nah Di antara Bentuk kampanye itu Yang difasilitasi oleh KPU adalah Debat itu sendiri Dengan debat itu Orang akan bisa Melihat bagaimana Argumentasi yang diberikan Bagaimana cara Pasangan salon itu Mempertahankan Argumentasi yang diberikan Bagaimana cara dia Meyakinkan Para pemilihnya Agar bisa Memilih dia Dan segala macamnya Nah sekarang Ruang masyarakat Untuk mendapatkan Akses itu tertutup Dengan dibatalkannya Debat ini Nah jadi Kalau saya pribadi Cukup menyayangkan Pembatalan ini Apalagi Alasan yang diberikan Oleh pasangan calon Terkait pembatalan ini Hanya Kesibukan Jadwal Dan segala macam Kita mungkin akan Memaklumi Kalau misalnya Ada indikasi Entah itu Keamanan Atau Indikasi yang lain Yang mungkin itu Akan Riskan Kalau saya tetap Dan senakan Tapi indikasi itu Kan gak ada Sama sekali Kita baca Rilis dari KPU sendiri Itu adalah permintaan Dari 01 Maupun 02 Yang bersepakat Karena kesibukan Dan segala macam Maka kita Batalkan saja Nah padahal tadi Yang sudah Maksud saya sampaikan Jadwal itu Sudah disusun Sedemikian rupa Sejak awal Begitu ya Pasangan calon Sudah tahu Dan segala macam Masyarakat Sudah menunggu-nunggu Tapi tahu-tahu Dengan jalan batal Nah maka Kami sebagai masyarakat Cukup kecewa Begitu ya Karena debat Kita akhir ini kan Debat pamungkas Begitu Kemarin kita sudah Dengarkan argumentasi Dari calon gubernur Kemudian di sesi yang kedua Calon wakil gubernur Nah sekarang kita ingin Melihat kolaborasi Dari kedua pasang calon ini Kira-kira Seperti apa kolaborasi Mereka nanti Kalau terpilih Menjadi pemimpin Jambi Nah sehingga Sekali lagi Kami dari masyarakat Sebenarnya sangat Menyanyangkan ini Dan kami sebenarnya Masih berharap Kepada KPU Agar Bisa nasih Kalau KPU itu Membatalkan Perusahaan yang kemarin Kenapa hari masih ada Mungkin ya Selakan saja lah Begitu ya Apa namanya Debat ini Agar masyarakat itu Punya ruang Punya tempat Untuk mereka bisa Menggali lebih dalam Visi-misi Dan juga program Yang dimiliki oleh Para cowok kita ini Begitu kami kira Nah gimana Bang Edison Menanggapi Kekecewaan Masyarakat ini Karena memang Bahasanya adalah Debat pamungkas Kalau sudah pamungkas Berarti kan memang Yang ditunggu-tunggu nih Harapannya puncak Dari kampanye ini Ditutup dengan Debat publik Yang hadir Disitu adalah Pasangan calon gubernur Dan wakil gubernurnya Ya Di awal mungkin Kami Sepakat Dan sama Dengan Seperti yang disampaikan Bang Ada dek tadi Bahwasannya Secara hukum Memang tidak ada yang Dilanggar Dan kami Dan kami memang Juga Menyayangkan juga Penyadaan debat Ketiga tersebut Masalahnya adalah Kalau Kegiatan itu Tetap Kami Laksanakan Sementara Tidak ada Pasangan calon Yang bisa hadir Tentukan Menjadi problem juga Karena ini Permintaan Kedua Pasangan calon Akan Sangat berbeda Apabila Hanya satu pasangan calon Yang meminta Kemudian yang Pasangan Calon lainnya Bersedia Tetap Bersedia Untuk melaksanakan Tentu Akan tetap Kita laksanakan Karena memang Sesuai dengan Regulasi yang ada Apabila Salah satu Pasangan calon Tidak bersedia Hadir Maka Tidak masalah Tetap Kita laksanakan Dan Menanggapi dari Bang Adep tadi Memang Debat terbuka Atau debat Public ini Memerupakan salah satu Dari metode Kampanye Yang kita Fasilitasi Banyak metode Metode lain Dan Dugaan kami Adalah Pasangan calon ini Ingin Memaksimalkan Di hari Terakhir ini Metode Kampanye yang lain Seperti pertemuan Terbatas Pertemuan terbuka Agar lebih dekat Ke pemilih Sasaran yang memang Mereka Sasar Sementara kalau Di debat publikan Mungkin Masih Apa ya Apa istilahnya itu Ter Mengawang Apa bahasa Indonesia Sementara Sementara kalau mereka Langsung Turun ke Pemilih Ini langsung Berdialog Langsung berdialog Langsung Dekat Di masyarakat Mungkin itu Berarti memang Maunya Dari Paslon Walaupun Konsekuensi Dari Tidak Mau hadirnya Paslon itu Memberikan Kecewaan Dari Para Pemilih Ini Atau masyarakat Apakah itu Tidak menimbulkan Implikasi Kepada Tahapan berikutnya Atau mungkin Implikasi juga Terhadap Pasti ada ikutan Dari proses Pembatalan ini Misalnya dengan Pendol Dengan media Yang akan mempublis Dengan tim Perumus Dengan tim Panelis Kemudian Dengan moderator Dengan Para pihak Yang memang KPU Sudah merencanakan Dari awal Bahwa keteribatan Mereka itu Di Pemungkas itu Sudah ready Semua Apakah Implikasi itu Sudah Dikonsolidasikan Dengan baik Sehingga tidak ada Para pihak Yang akhirnya Merasa Akan diputuskan Secara Sepihak Untuk perjanjian Yang sebelumnya Sudah disepakati Bersama itu Tapi jangan dijawab dulu Kena pesan-pesan Berikut ini Jangan kemana-mana Tetap bersama Orasi Semua bisa bicara Disini Pemirsa Kembali bersama Orasi Semua bisa bicara Disini Bang Nisan Tadi sempat terputus Terkait dengan Implikasi Atau dampak Dari Dibatalkannya Untuk debat yang ketiga ini Kenapa Para pihak Sudah banyak Sekali yang sudah Direncanakan Ikut terlibat Dengan tugas Pokok fungsi Yang Dibagi oleh KPU Dari vendornya Kemudian Penyiarannya Tim panelisnya Tim moderatornya Kemudian Tim perumusnya Belum lagi Dengan iklan-iklan Yang mungkin akan dipus Kepada publik Sehingga Depat punca ini Memang akan Menjadi Hal yang dinantikan oleh Masyarakat Ini gimana Bang Ya tentu Sebelum kita Meniadakan Debat ketiga ini Ada beberapa Kajian yang sudah Kita lakukan Terkait Implikasi Yang akan terjadi Apabila Debat ketiga ini Kita Batalkan Atau kita Tiadakan Yang pertama Kita sudah Membentuk Tim perumus Sudah merumuskan Panjang Debat Desain Dan lain sebagainya Yang kedua Kita Sudah Bekerjasama Dengan Event Organizer Yang ketiga Kita juga Sudah bekerjasama Dengan Televisi Dan juga Radio Yang akan Menyiarkan Secara langsung Debat tersebut Kemudian Yaitu Dari sisi Kerjasamanya Belum lagi Yang lain-lain Tentu Sudah Kita gaji Bersama Dan Kita juga Sudah Konsolidasikan Bahwa Secara Material Pasti ada Kelugian dari Pihak-pihak Yang sudah kita Ajak Kerjasama Tadi Tentu Akan ada Apa istilahnya Substitusi Kalau dari Bahasa ekonominya Ada penggantian Untuk kegiatan Tersebut Kita buat Acara Atau agenda Yang lain Yang nanti juga Akan kita serahkan Kepada pihak-pihak Yang sudah kita Ajak Kerjasama Adep Sudah Dikonsolidasikan Semua ya Sudah Tidak hanya Masyarakat Ngecewa Ini kan Para pihak Yang teribadah Proses Ini kan Tidak sedikit Juga Nah Kalau itu Gimana Bang Iya Ini ya Kalau tadi Disampaikan Bahwa Mungkin Alasan Dari Pasangan Calon Itu Ingin Memaksimalkan Di hari Akhir Agar bisa Bertemu Dengan Pencikuen Dan Segala macam Dengan Apa namanya Gaya Mungkin Lebih Berbeda Tapi Harus kita Apa namanya Sampaikan Juga Bahwa Debat Ini kan Satu Bentuk Kampanye Yang Mungkin Kalau kita Kaji Dari Segi Kualitas Begitu Ya Mungkin Debat Ini adalah Kampanye Yang Paling Berkualitas Karena Disini Kita Akan Melihat Bagaimana Pasangan Calon Itu Beradu Argumen Kemudian Beradu Gagasan Beradu Program Dibandingkan Hanya Mungkin Dengan Kampanye Di Lapangan Yang Hanya Mungkin Lebih Banyak Gimik Dan Makanya Kita Berharap Sebenarnya Forum Debat Ini Bisa Dimaksimalkan Tapi Memang Kita Tidak Bisa Menyalahkan KPU Di satu Sisi Karena Memang Ini Permintaan Dari Pasangan Calon Dan Harusnya Kalau Bagi Saya Desain Untuk Kedepan Itu Bagaimana Aturannya Mungkin Bisa Diubah Bahwa Debat Yang Sudah Direncanakan Itu Sudah Menjadi Masuk Kedalam Timeline Atau Program Rancangan Program Yang Disusun Oleh KPU Untuk Pelasanan Pemilu Maka Oleh Pihak Manapun Tidak Boleh Dikancel Lagi Tidak Boleh Dibatalkan Lagi Kecuali Dengan Alasan Yang Mungkin Bisa Dimaafkan Begitian Takkan Sakit Dan Setelah Macam Tapi Kalau Sudah Disusun Sedemikian Rupa Total Dibatalkan Di Tengah Jalan Itu Rasanya Agak Mengurangi Kesempatan Masyarakat Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Ikuti Ini Itu Yang Kedua Tadi Kampanye Dalam Bentuk Debat Publik Yang Laku KPU Ini Kampanye Yang Didanai Oleh APBD Yang Didanai Oleh Dana Masyarakat Dengan Uang Yang Dibayarkan Masyarakat Melalui Pajak Kemudian Lewat APBD Dijadikan Untuk Perlaksanaan Debat Terbuka Ini Walaupun Tadi Kata KPU Dan Sudah Disubstitusikan Mungkin Ke Yang Lain Dan Tapi Yang Diinginkan Masyarakat Dana APBD Yang Dipunya Sebenarnya Mereka Ingin Agar Mereka Punya Kesempatan Yang Lebih Bisa Menyaksikan Dan Bisa Menilai Sekaligus Figur Atau Orang-orang Yang Menjadi Pemimpin Mereka Di Masa Yang Datang Jadi Walaupun Kita Berpositif Thinking Bahwa Dana Tidak Akan Digunakan Untuk Hal-hal Yang Lain Oleh KPU Pasti Akan Digunakan Untuk Bermanfaat Juga Tapi Kan Alokasinya Sudah Berbeda Dari Yang Awal Sudah Dialokasikan Begitu Ya Makanya Kita Berharap Kalau Bisa Hal Yang Seperti Ini Tidak Terulang Lagi Dan Kalau Bagi saya Tetap Aja Kalau Bisa KPU Tetap Laksanakan Itu Jadi Tinggal Ditekankan Kepada Kepada Para Calon Ini Bahwa Ini Sudah Sesuai Timeline Dan Sekal Macam Dan Timeline Ini Sudah Disepakati Sejak Awal Sehingga Kalau Tau-tau Dibatalkan Oleh Pasangan Calon Itu Harusnya Ada Konsekuensi Mungkin Nanti Ada Desain Perubahan Peratuan KPU Sehingga Hal Seperti Ini Tidak Terulang Lagi Di Maksudnya Kedatalkan Mungkin Begitu Apa Mungkin Bang Edison Harapan Itu Masih Bisa Untuk Depan Itu Bisa Tetap Terlaksana Di Sisa Lima Hari Masa Kampanye Ini Asalkan Memang Ada Kesepakatan Dari Pasangan Calon Untuk Melaksanakan Itu Bisa Bisa Saja Oke Artinya Kuncinya Di Pasangan Calon Karena Memang Harus Ada Keinginan Kita Kan Hanya Memfasilitasi Gitu Gitu Ya Berarti Kayaknya Kita Harus Undang Pasangan Calon Sayangnya Itu Kalau Kita Undang Dari Perwakilan Pasangan Calon Kita Kan Dapat Gembaran Apa Yang Menjadi Alasan Mereka Ini Sehingga Kok Bersepakat Dua-duanya Debat Dicukupkan Padahal Kalau Jadikan Alasan Misalnya Oh kami Sudah Menyampaikan Visi-visi Semuanya Saya Saya Dua 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 Yang Kemarin Itu Belum Semuanya Tersampaikan Kok Begitu Ya Dan Masyarakat Kayaknya Belum Puas Dengan Hal Itu Nah Tapi Sayangnya Ya Mungkin Nanti Ada Sisi Lain Kita Bisa Masih Pada Masih Harus Oke Bang Edison Debat Ini Kan Salah Satu Kampanye Apakah Di Kabupaten Kota Lain Seperti Kita Kan Ada Sebelas Kabupaten Kota Di Kompisi Jambi Tahapan Kampannya Juga Sama Kemudian Ruang Yang Diberikan Kepada KPU Kabupaten Kota Untuk Merancang Dialog Kan Juga Sama Itu Di Sebelas Kabupaten Kota Ini Ada Juga Yang Debat Cancel Seperti Provinsi Atau Semua Mereka Sesuai Dengan Schedule Untuk Teman Teman Di KPU Kabupaten Kota Itu Melaksanakan Debat Sesuai Dengan Yang Direncanakan Ada Yang Satu Kali Ada Yang Dua Kali Ada Yang Tiga Kali Jadi Mereka Tetap Melaksanakan Sesuai Perencanaan Itu Di Kabupaten Bisa Berbeda Satu Atau Dua Kali Atau Tiga Kali Itu Dari Masing Kabupaten Kota Kenapa Itu Ya Karena Memang Diregulasi Kita Maksimal Tiga Kali Yang Pertama Menyesuaikan Anggaran Oke Anggaran Di Kabupaten Kota Itu Berbeda Tidak Ada Yang Sedikit Kemudian Yang Kedua Juga Mempertimbangkan Masalah Keamanan Untuk Pasangan Calon Yang Lumayan Banyak Tentu Ada Kerawanan Apabila Diraksanakan Maksimal Sampai Tiga Kali Itu Juga Masukan Masukan Dan Pertimbangan Dari Pihak Keamanan Seperti Yang Kita Ketahui Kan Yang Banyak Sarolangun Lima Kota Sungai Penuh Lima Pasang Moro Jambi Empat Kerinci Empat Jadi Hanya Satu Kali Melaksanahan Yang Tiga Kali Kali Kota Jambi Satu Satunya Kota Yang Melaksanakan Debat Sebanyak Tiga Kali Berarti Diningar Kabupaten Kota Sudah Selesai Semua Menjelang Berakhirnya Masa Kampanye Ini Sudah Selesai Ada 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 Dua Kali Kemudian Ada Yang Satu Kali Seperti Kebiasaan Yang Pernah Kita Coba Himpun Data Data Sebelumnya Akhir Masa Kampanye Ini Puncah Kan Debat Sebelum Sebelumnya Artinya Ini Tidak Ada Klimaks Masa Kampanye Ini Untuk Di Tingkat Provinsi Mungkin Bagi Kita Atau Sebagian Bagi Masyarakat Ya Tetapi Bagi Pasangan Calon Mungkin Punca Atau Klimaks Itu Di Pertemuan Berapat Umum Yang Bisa Menghadirkan Masa Sesuai Dengan Kapasitas Tempatnya Di Lapangan Ini Itu Punca Bagi Pasangan Calon Ini Gimana Bang Kadip Iya Kalau Bagi Kita Pertama Tentu Ini Akan Menjadi Suatu Hal Yang Mungkin Agak Canggung Karena Mungkin Di Berapa Fase Kada Sebelumnya Kita Tahu Bahwa Masa Akhir Kapanye Itu Biasanya Dengan Berdebat Sehingga Semalam Berdebat Pagi Itu Masyarakat Akan Berbicara Nah Sekarang Hal Itu Mungkin Tidak Akan Dirasakan Oleh Masyarakat Pemisi Jambi Untuk Pemilihan Gubernurnya Tapi Kembali lagi Kayak tadi Kalaupun Memang Misalnya Ini Sudah Disepakati Untuk Tidak Dilaksanakan Kemudian Emang Disepakati Untuk Batal Ya Kita Berharaplah Kepada Pasangan Calon Ini Kalau Bisa Menghadirkan Bentuk Kampanye Yang Betul-betul Lebih Mementingkan Kualitas Dari Program Atau Visi Misi Yang Yang Mereka Sampaikan Dibandingkan Hanya Dengan Gimik Dan segala Macam Dan juga Kita Berharap Masyarakat Juga Harus Cerdas Untuk Melihat Bagaimana Sepak Terjang Bagaimana Program Yang Ditawarkan Oleh Pasangan Calon Ini Dibandingkan Hanya Dengan Melihat Hal-hal Lain Yang Tidak Ada Kaitannya Sama-sama Dengan Program Yang Dia Bawa Untuk Promisi Jambi Ini Dan Walaupun Kita Melihat Misalnya Kalaupun Debat Ini Ya Mungkin Kalau Kita Presentasikan Tidak Semua Orang Mungkin Akan Aware Dengan Debat Ini Mungkin Yang Aware Itu Hanya Pemilih Pemilih Pemula Atau Pemilih Di Usia 40 Tahun Kebawah Tapi kan Memang Di antara Yang kita Sasar Sekarang Sebenarnya Adalah Pemilih Pemilih Pemula Ini Yang Berasal Dari Gen Z Atau Gen Melenial Ini Begitu Makanya Mudah Mudahan Dengan Tidak Diadakannya Debat Pamungkas Ini Tidak Membuat Partisipasi Mereka Jadi Menurun Dan Tidak Membuat Semangat Mereka Untuk Ikut Kekada Itu Jadi Menurun Itu Yang Kita Harapkan Partisipasi Kuncinya Akhirnya Akan Memunculkan Angka Partisipasi Kalau Provinsi Sendiri Menargetkan Angka Partisipasi Pemilih Berapa 80% 80% 80% Dari Jumlah DPT Kira-kira Bang Ngaruh Dari Cancel Debat Ini Dengan Pangka Partisipasi Sebenarnya Ini Bisa Kita Ukur Dari Dua Debat Yang Sebelumnya Dua Debat Yang Sebelumnya Bisa Kita Lihat Apakah Misalnya Kalau Ditayangkan Di Youtube Viewernya Apakah Naik Dari Debat Pertama Ke Debat Yang Kedua Maka Kalau Kita Lihat Viewernya Naik Kemudian Itu Bisa Dianalogikan Berarti Partisipasinya Meningkat Atau Misalnya Komentar Dari Warga Masyarakat Di Media Sosial Habis Debat Itu Apakah Komentar Mereka Banyak Membicarakan Itu Dalam Media Sosial Mereka Kalau Seandainya Banyak Berarti Debat Itu Cukup Berpotensi Untuk Melingkatkan Partisipasi Mereka Maka Kita Khawatir Hatu Juga Kalau Debat Yang Ketiga Ini Tidak Dilaksanakan Ya Yang Kita Khawatir Mereka Apatis Takutnya Mereka Beranggapan Dua Pasangan Salon Ini Agak Kurang Serius Atau Segala Macam Karena Hanya Ada Dua Pasangan Salon Nah Itulah Yang Kita Antisipasi Makanya Harapan Kita Kepada KPU Dan Kepada Pasangan Salon Agar Bisa Memaksimalkan Masa Kampanye Yang Kecewaan Masyarakat Hari Ini Gara Gara Debat Itu Dibatalkan Bisa Tergantikan Dengan Model Kampanye Lain Yang Bisa Meningkatkan Partisipasi Pemilih Itu Sehingga Apa yang Diharapkan KPU Tadi 80% Partisipasi Pekada Tahun Ini Betul Bisa Tercapai Khususnya Untuk Berlanggan Oke Terima kasih Bang Bang Erison Selain Dari Fasilitasi Kampanye Oleh KPU Tentu Ada Juga Upaya Apalagi Upaya Lain Apalagi Yang Dipayakan Oleh KPU Untuk Mengujurkan Angka Partisipasi 80% Itu Untuk Mendorong Tingkat Partisipasi Sebenarnya Partisipasinya Itu 77,5 Sampai 80 Yang Kita Targen Di Upaya Upaya Tentu Yang Pertama Sosialisasi Sosialisasi Di luar Agenda Kampanye KPU Yang Melaksanakan Agenda Sosialisasi Sosialisasi Atap Muka Media Sosial Yang Kita Ketahui Bahwa Generasi Gen Z Kemudian Setelahnya Gen Generasi Milenial Menyumbang 60% Dari Daftar Pemilih Tetap Kita Jadi Memang Salah Satu Yang Salah Satu Jendela Yang Bisa Kita Masuk Itu Salah Satu Adalah Melalui Media Sosial Sosialisasi Kita Masuk Sana Kemudian Kita Juga Datang Kampus Kampus Kemudian Bekerjasama Dengan Pihak Lain Juga Kemudian Mendorong Juga Pemerintah Dan Stakeholder Lain Juga Meminta Kepada Pasangan Calon Untuk Berkampanye Mengajak Masyarakat Agar Hadir Ke TPS Nantinya Itu Beberapa Upaya Yang kita Lakukan Agar Masyarakat Mau Hadir Ke TPS Di Rabu 27 November Tahun 2024 Tersebut Terima kasih Bang Nanti Kami akan Nanyakan Terkait Dengan Kena Sudah Hitungan Hari 5 8 hari Lagi Untuk Persiapan Itu Apalagi Persiapan Yang sudah Final Untuk Menuju Tanggal 27 November Tapi Jangan Dijawab Dulu Kena Pesembesan Yang Mau Lewat Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Bang Nisan Tadi Semua Terputus Terkait Dengan Persiapan Akhir Bicara Kampanye Tinggal Menunggu Hari Lima Hari Lagi Sudah Close Dan Masuk Ke Masa Tenang Debat Kandidat Yang diharapan Tadi Bisa Memberikan Klimaks Kepada Masyarakat Terkait Dengan Penajaman PC Misi Tidak Jadi Masyarakat Jangan Berharap Lagi Itu Akan Terjadi Karena Memang Waktunya Kemudian Kesepakatan Bersama Sudah Dibuat Dan Itu Tidak Akan Ada Lagi Debat Yang Wakil Gubernur Nah Mungkin Kita Bicara Tentang Kesiapan Akhir Bang Edison Kan Tinggal Berapa Hari Lagi Menuju Tanggal 27 Apa Pasal Yang Sudah Dilakukan Kemudian Kalau Boleh Tahu Persentasenya Sudah Pada Angka Berapa Kesiapan Dari Penyelenggaran Pengilu Kada Serentak Di Provinsi Jati Ya Banyak Hal Yang Memang Dilakukan Oleh Baik Kapil Provinsi Maupun Kapil Kabupaten Kota Yang Pertama Sosialisasi Tentu Akan Terus Dilaksanakan Hingga Amin Satu Pemungutan Suara Pada Masa Tenang Baik Itu Sosialisasi Langsung Mampu Melalui Iklan Iklan Nanti Kita Sosialisasikan Melalui Media Baik Cetak Maupun Elektronik Kemudian Yang Saat Ini Kita Persiapkan Tentu Logistik Logistik Bilkada Teman-teman Sudah Melakukan Sortir Lipat Kemudian Setting Formulir Dan lain Sebagainya Dan Kemarin Sampai Hari ini Teman-teman Sedang Melakukan Penjemputan Logistik Atau Suara-suara Dari Hasil Sortir Dan Lipat Kemarin Yang Kurang Kemudian Yang Rusak Itu Diganti Oleh Perusahaan Penyedia Itu Sudah Dilaksanakan Dan Insyaallah Dalam Beberapa Hari Kedepan Itu Akan Dilaksanakan Apa Pengepakan Kemudian Tadi Kami Sudah Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama KPU Kabupaten Kota Terkait Dengan Persiapan Akhir Sebelum Menjelang Pengunturan Penghitungan Suara Ini Teman-teman Kabupaten Kota Menyampaikan Kesiapan Mereka Insyaallah Ada yang Sudah Melaksanakan Pengiriman Logistik Itu Min 3 Karena Lokasi Yang jauh Tapi Ada juga Yang Melaksanakan H Min 1 Karena Lokasinya Bisa terjangkau 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 Berdekatan Itu Beberapa Hal Yang Kita Laksanakan Menjelang Hari Penghutan Dan Penghitungan Suara Ini Terima kasih Bang Adem Kalau Anda Melihat Yang disampaikan oleh Bang Adem Seberapa Optimis Penyenggaran Pilkada Di Provinsi Jambi Ini Bisa Berlangsung Pertama Kita Cukup Optimis Karena Pertama Yang dulunya Kita Sampai Khawatir Kalau Seandainya Hanya Ada Satu Pasangan Calon Kita Khawatir Kalau Tingkat Partisipasinya Bisa Berkurang Tapi Faktanya Adalah Dua Pasangan Calon Kita Optimis Bahwa Kedua Pasangan Calon Ini Diharapkan Mampu Untuk Menggali Lagi Potensi Masyarakat Untuk Menyalukan Hak Pilihnya Yang pertama Yang kedua Dari awal Sampai Hari ini Kita Sudah Melihat Proses Yang Dilakukan Mulai Dari Masa Pendaftaran Kemudian Sampai Hari ini Masa Kampanye Sudah Berakhir 6 Hari Kedepan Teman-teman Pelenggara Sudah Cukup Maksimal Kita Lihat KPU Bawaslu Sudah Cukup Maksimal Untuk Melenggarakan Tugasnya Dengan Baik Dan Kedua Tim Ini Kita Lihat Cukup Maksimal Untuk Kemudian Yang ketiga Tentu Kesuksesan Pelenggaraan Perhelatan Demokrasi Ini Tidak Terlepas Dari Masyarakat Itu Sendiri Makanya Kita Berharap Kepada Masyarakat Nanti Agar Menyalurkan Hak pilih Yang mereka Punya Karena Kontestasi Ini Hanya Sekali Dalam 5 Tahun Dan Ini Apa Dampaknya Impactnya Itu Berdampak Langsung Kepada Kita Warga Masyarakat Dengan Program-program Yang akan Dilakukan Oleh Para Pemimpin Terpilih Sehingga Kita berharap Masyarakat Menyalurkan Hak pilih Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Harapkan Kemudian Terakhir Tentu Faktor-faktor Lain Yang Mungkin Harus Kita Antisipasi Dari Sekarang Misalnya Faktor Cuaca Kemudian Faktor-faktor Apa Namanya Keamanan Keamanan Dan Segala Macem Yang Mungkin Nanti Tidak Bisa Kita Proyeksi Dari Sekarang Tapi Sudah Sudah Bisa Diantisipasi Oleh Teman-teman Pelenggara Berkoordinasi Dengan Stakeholder Terkait Dengan Instansi-instansi Terkait Dengan Lembaga-lembaga Terkait Kita Berharap Pemilu Pilkada Kali ini Betul-betul Menjadi Ajang Pesta Demokrasi Rakyat Itu Betul-betul Melaksanakannya Dengan Happy Karena Ini Pesta Semua orang Akan-akan Happy Kita Harapkan Semuanya Happy Dengan Menghadirkan Pemimpin-pemimpin Terbaik Untuk Negeri Ini Makanya Mudah-mudahan Harapan kita Dengan Dibatalkannya Masa Debat Ketiga Tidak Membuat Surut Minat Ataupun Partisipasi Masyarakat Untuk Memilih Mudah-mudahan Masih Banyak Yang lain Dilakukan Oleh Pasangan Salon Itu Agar Bisa Meyakinkan Para Pemilih Itu Bahwa Dialah Pemimpin Terbaik Untuk Negeri Memang Sudah Ada Pengetesan Mapping Terhadap Tingkat Kerawanan Vilkada Itu Sehingga Apapun Itu Sudah Diantisipasi Oleh KPU Ya Kalau Untuk Mapping Tingkat Kerawanan Memang Tidak Kita Lakukan Secara Langsung Karena Memang Itu Kan Peranahnya Bawaslu Dan Bawaslu Juga Sudah Menyampaikannya Ke Publik Tentang Kerawanan Kerawanan Yang Bakal Terjadi Di Pilkada Tahun 2024 Ini Secara Teknis Kami Hanya Melakukan Persiapan Secara Teknis Kemudian Melaksanakan Sesuai Regulasi Yang Ada Nah Bang Adep Ini Bukan Penyelenggara Beliau Mengamati Dan Melihat Proses Itu Dari Awal Sampai Akhir Sehingga Bisa Menyampaikan Statement Seperti Itu Beliau Optimis Terhadap Penyelenggara Kalau Dari KPU Sendiri Kita Mau Dengar Seoptimis Apa Penyelenggara Ini Aprile Kata Serta Ini Bisa Dilaksanakan Di Provinsi Jari Ya Kalau Sering Kami Sampaikan Itu Untuk Menyelenggarakan Pemilu Ataupun Pilkada Itu Secara Teknis Kami 100% Mampu Memang Pekerjaan Teknis Pilkada Maupun Pemilu Itu kan Dilakukan Berulang-ulang Itu saja Yang dilakukan Hanya saja Untuk Menghadirkan Masyarakat KTPS Tidak Hanya KPU Bawaslu Ataupun DKPP Tentu Butuh Support Butuh Dukungan Dari Para Pihak Mulai Dari Pemerintah Kemudian Dari Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Dan Juga Dari Pasangan Calon Itu Sendiri Agar Menarik Masyarakat Hadir KTPS Di 27 November Tahun 2024 Besok Dan Kami Yakin Melihat Perkembangan Dari awal Tahapan Hingga Saat Ini Misawa Target Menimal 77 Sampai 80 Persen Partisipasi Itu Akan Tercapai Artinya Bang Optimis Ya Optimis Harus Oke Ini Waktu Juga Yang Membatasi Kita Bang Edisan Bang Adep Mungkin Sebelum Ditutup Minta Closing Statement Terhadap Kofusi Yang Kita Diskusikan Tadi Mulai Dari Awal Tentang Ini Dibatalkan Sampai Optimism Ini Tetap Terbangun Demi Terselenggaranya Pilkara ini Dengan Baik Bang Adep Oke Baik Pertama Tentu Kabar Soal Pembatalan Debat Ketiga Untuk Calon Gubernur Jambi Ini Sangat Kersayangkan Begitu Walaupun Memang Tidak ada Konsekuensi Hukum Yang Dilanggar Oleh KPU Karena Itu Memang Pilihan Kepada Pilkara Untuk Melenggarakan Dua Tiga Atau Bahkan Hanya Sekali Debat Saja Tapi Ini Sangat Disayangkan Karena Akhirnya Ruang Publik Untuk Menyerap Informasi Lebih Terkait Dengan Program Dan juga Gagasan Ditawarkan Oleh Pasangan Calon Itu Jadi Berkurang Dengan Tidak Adanya Deman Ini Maka Harapan Saya Pribadi Sebagai Warga Masyarakat Yang Mengamati Pembatas Demokrasi Ini Mudah-mudahan Kedepan Mungkin Perlu Ada Pembahasan Lebih Lanjut Terkait Dengan Regulasi Ini Apa-apa Yang Memang Sudah Menjadi Kesepakatan Bersama Dan Apalagi Menyangkut Hak Masyarakat Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Harusnya Tidak Dipersempit Dengan Hanya Alasan Alasan Yang Sebenarnya Itu Bisa Dikesampingkan Ini Juga Bisa Menjadi Perhatian Bersama Baik Itu Oleh Pemutu Undang Maupun Penyelenggarasi Sendiri Kemudian Yang Kedua Kita Berharap Walaupun Ada Pematalan Debat Ketiga Tapi Mudah-mudahan Tidak Menyurutkan Minat Dan Partisipasi Dari Masyarakat Untuk Menyalurkan Hak Pilihnya Secara Maksimal Nanti Di Tanggal 27 November 2024 Sehingga Kita Berharap Mudah-mudahan Bekada Ini Berjalan Sukses Kemudian Jampi Punya Pemimpin Di Masa Yang Betul Berasal dari Suara Masyarakat Itu Mungkin Saya Terima kasih Bang Adep Silahkan Rabu 27 November Tahun 2024 Ini Akan Kita Ketahui Bersama Siapa Yang Akan Menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Berkualitas Atau Tidaknya Pemimpin Kita Kedepan Itulah Gambaran Dari Masyarakat Kita Masyarakat Kita Yang Mau Mengenal Talon Pemimpin Kemudian Mau Mengenal Rekam Jejaknya PC Misi Dan Program Yang Ditawarkan Tentu Menjadi Apa Menjadi Titikat Dari Masyarakat Itu Sendiri Untuk Menghasilkan Pemimpin Yang Berkualitas Untuk Itu Kami Mengajak Kita Semuanya Untuk Menjadi Pemilih Yang Cerdas Agar Menghasilkan Pemimpin Yang Berkualitas Terima kasih Bang Edison Bang Adep Hadir di Orasi Karena Memang Informasi Ini Kita Kepengen Langsung Bersumber Dari Pihak Yang Berpeten Dan Kenapa Itu Tidak Sudah Terjawab Dan Tidak Menyurutkan Langkah Orang dari rumah Datang ke TPS Pada tanggal 27 November Nanti Sehingga Target Yang Di 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 Mencenakan Bisa Tercapai Amin Dan Pemimpin Yang Berdasarkan Pilihan Raya Terkuat Rahasianya Selama Ini Kita Melalui Pilkada Itulah Nanti Upaya Untuk Menunjukkan Siapa Pemimpin Yang Dipilih Oleh Raya Terima Kasih Bang Adep Selamat Selamat Beraktif Selamat Lancar Dan Jaya Selalu Oke Pemirsa Lima Hari Kedepan Masa Kamannya Udah Selesai Dan Mencenakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Yang Tentunya Akan Membuka Sebuah Tahbir Rahasia Siapa Si Yang Akan Menjadi Pimpinan Atau Gubernur Terpilih Melalui Pemilihan Kepala Daerah Dan Tentunya Ini Untuk Kerjasama Kita Semua Agar Pimpin Yang Terpilih Memang Berdasarkan Pilihan Rakyat Yang Dalam Kawasan Wilayah Provinsi Jambi Kemudahan Yang Terbaik Yang Terpilih Dan Mudah-mudahan Yang Suara Terbanyak Berdasarkan Kehendak Rakyat Bagaimana Pak Edisan Sepakat Pemilih Cerdas Pemimpin Berkualitas Pemilih Cerdas Pemimpin Berkualitas Terima Kasih Setelah Bersama Orasi Bersama Saya Desi Arianto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemilih 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 Pemilih